Dapat penghargaan sarung tangan emas, Paul Archny masih kecewa, lantaran gagal membawa Perancis juara piala dunia U17. Piala dunia U17 telah selesai. FIFA memberikan penghargaan individu dan tim untuk pemain dan tim terbaik di turnamen ini. Piala dunia U17 digelar mulai pada tanggal 10 November tahun 2023. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah setelah Peru mengundurkan diri. Setelah tiga pekan digelar, turnamen ini ditutup di Stadion Manahan Solo. Pada Sabtu malam, timnas Jerman U17 berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Perancis melalui babak adu penalti. Seusai pertandingan, FIFA memberikan sejumlah penghargaan individu dan tim yang tampil istimewa di turnamen ini. Salah satu pemain yang mendapat penghargaan adalah Paul Archny, yang merupakan penjaga gawang timnas Perancis U17. Archny mendapat penghargaan sarung tangan emas. Penghargaan ini diberikan kepada keeper dengan jumlah clean seat terbanyak. Keeper timnas Perancis U17, Paul Archny berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Karena sang keeper memiliki catatan impresif. Hingga babak perempat final, gawangnya sama sekali tidak pernah bobol. Ia baru kebobolan pertama kali melawan Mali di semifinal, dengan lima clean seat Archny didaulat jadi keeper terbaik di turnamen ini. Meski begitu, Archny masih tampak kecewa meski sudah mendapat penghargaan sebagai keeper terbaik. Hal itu terlihat dari ekspresi wajahnya ketika menerima penghargaan usai laga kontra Jerman. Pasalnya, ia sudah tampil cukup baik. Namun sayang, lantaran timnya harus takluk dari Jerman lewat drama adu penalti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!